Hai gengs, welcome to channel Bukalapak, bersama gue lagi nih, Hirota Darifan. Langsung aja yuk, seperti biasa. Kalau gue udah absen nih di channel Bukalapak, pastinya kita akan membahas sesuatu yang horor-horor. Makanya buat kalian yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe di bawah. Karena banyak video-video seru di channel Bukalapak ini, kayak video kali ini juga nih, yang pastinya khusus tayang di channel Bukalapak. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah hotel yang terkenal horornya udah diberitain, dan diliput di mana-mana juga, sampai ada dokumenternya, di mana hotel ini terkenal angkar, tapi masih beroperasi sampai saat ini. Jadi kayaknya orang-orang yang kesana, itu emang sengaja pengen uji nyali. Buat kalian yang mungkin, pernah jalan-jalan ke negeri Malaysia, atau mungkin juga udah pernah nginep di sana, pasti tau nih, hotel ini saking terkenalnya. Nah, tapi minggu ini, ngomong-ngomong masalah jalan-jalan ke luar negeri ya. Kayaknya udah masuk juga nih, ke tanggal-tanggal gajian. Kali aja dia mau nyobain staycation di hotel horor, nah buat beli perlengkapan, dan barang-barang penunjang liburan kalian, cari aja udah semuanya di Bukalapak. Karena di Bukalapak semuanya ada gengs. Mulai dari fashion nih buat OOTD, yang masa kalau liburan bajunya kagak keren. Buat posting kepentingan sosial media kan. Di Bukalapak, lengkap tuh. Mau dari baju, tas, sepatu, topi, sendak, semuanya. Banyak pilihannya gengs. Atau buat keperluan hobi, itu juga banyak banget. Ya misalkan nggak mau keluar-keluar ah di rumah aja. Nah, di Bukalapak, keperluan berkapan rumah, itu juga lengkap. Dan bas banget nih. Karena di Bukalapak juga, lagi ada promo bobol, garcap. Semua jadi keren. Potongan langsungnya itu sampai dengan 1,5 juta. Eh, kalau gue sih lagi ingin cara banget nih. Smartwatch Fiatal Fitni Pro, cuma 400 ribuan aja gengs. Karena smartwatch ini tuh keren banget. Dimana punya layar touchscreen terbesar di kelasnya berukuran 1,7 inch. Dengan layar IPS, yang ketajamannya tuh 218 ppi. Jadi, mantep banget pasti tuh kelihatannya tuh kalau dipakai di tangan. Dijamin auto kece. Apalagi desain ini kalau dilihat juga bagus banget. Untuk tampilan jamnya sendiri, itu bisa kita buat custom sendiri suka-suka. Dan memang ada lebih juga tuh pilihan 92 watch face. Yang bisa diganti-ganti kalau kita bosen. Kalau jam tangan biasa kan itu-itu aja. Gokil nggak tuh? Nah, fitur selengkap itu harganya sekarang jadi cuma 400 ribuan. Karena lagi diskon di Bukalapak. Udah, worth it banget. Apalagi buat kalian yang suka olahraga atau suka jalan-jalan yang traveling. Langsung aja deh, ini tuh kesempatan emas buat beli smartwatch keren dengan harga promo yang murah. Gimana? Sikat nggak tuh? Soalnya promonya ini berlangsung. Dari tanggal 21 sampai 30 Juni aja gengs. Langsung aja ya, cek-cek info selengkapnya di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekarang kita cek-cek dulu hotel yang ada di Malaysia tadi. Yang bernama Hotel Amber Court. Hotel Amber Court ini tuh awalnya dibangun di tahun 1996 di Genting Highland, Pahang, Malaysia yang jaraknya sekitar 1 jam tuh dari ibu kota Kuala Lumpur. Buat kalian yang belum tau, wilayah Genting ini itu kalau di sini ibarat kata puncak begitu ya. Dimana kawasan Genting itu memang didesain sebagai area wisata di Malaysia. Dengan dibangunnya ada theme park, lapangan golf, hall expo, dan di sana juga bahkan ada kasino, tempat perjunin yang besar. Pokoknya terkenal banget tapi legal ya di situ gengs. Ya, 11-12 macam di Marina Basinnya Singapura. Gak kalah juga di Genting ada mall gede yang jual barang-barang branded. Ada factory outlet di sana. Nah, karena tujuannya didesain sedemikian rupa sebagai wisata kayak gitu, tentunya kan masuk hatinya untuk menarik wisatawan buat berlibur kalau ke Malaysia ke Genting juga dong. Makanya dibangun lah nih Embercourt yang tujuan utamanya sebenarnya buat apartemen. Dimana sang developer ini tuh yakin kalau ini apartemen bakalan laku. Secara pemandangan atau view yang dijual dari Embercourt itu bagus banget. Udaranya kan juga segar namanya di antas gunung ya di puncak. Datanya tinggi dan dekat dengan tempat wisata Genting tadi. Jadi, cocok lah ini namanya buat invest property. Alah-alah kayak yang sering kita lihat di TV yang dibilang ini kawasan di 3 belian pasti ini harganya akan naik terus. Buruan beli karena senin harga naik. Eh, tapi ternyata kadang ekspektasi nih tidak sesuai sama realitanya. Karena ternyata apartemen Embercourt itu tidak terlalu diminati. Sebab utamanya sih nggak terlalu diketahui ya. Ya, mungkin karena wilayah Genting yang itu cukup jauh dari perkotaan Kuala Lumpur bisa dibilang rame-nya hanya musiman aja. Ya, tadi ala-ala puncak sama anyer lah. Yang rame-nya itu kan kalau musim niburan. Nah, setelah mungkin dihitung-hitung nih untungnya tidak terlalu signifikan kalau misalkan seseorang membeli property yang seasonal seperti itu. Ditambah katanya sih karena posisinya itu juga bukan terletak di jalur utama. Jadi agak masuk melipir-melipir begitu. Hingga dianggap semacam kurang prestis. Dan karena tidak laku-laku nih unitnya untuk dijual sebagai unit apartemen ya. Maka Embercourt dialih fungsikan menjadi sebuah hotel. Alias disewa-sewain kali ini bukan dijual-jualin lagi. Ya, karena ini jatohnya memang dari awal dibuatnya apartemen dan tipe kamarnya juga desainnya apartemen. Jadi berasa kayak nyewa apartemen. Di sini kan juga banyak karena apartemen-apartemen disewa-sewain maksudnya. Tapi tetap aja disebutnya jadinya tuh hotel. Dimana hotel ini punya dua tower yang masing-masing terdiri dari 23 lantai. Yang seperti tadi gue udah bilang sampai saat ini pun masih beroperasi. Namun penampakan dari luarnya tuh terlihat seperti tidak terurus. Semacam kayak apartemen terbengkalang yang vibes-nya tuh kayak film The Red tau nggak lu? Tapi ini versi horornya lagi. Soalnya di dinding luarnya itu banyak banget terdapat lumut-lumut merah yang berkerak dimana kesana kan jadi kayak ada darah tuh yang mengalir di tembok. Serem banget ya kalau orang ngeliat begitu. Sebenarnya di tahun 2012 bangunan ini sudah pernah didrovasi biar lebih terlihat lebih tidak menakutkan dan layak lah. Tapi nggak tau kenapa ya. Mungkin karena yang namanya biaya maintenance itu kan juga mahal. Lama-kelamaan bangunan ini pun balik lagi tuh terlihat kusam dan vibes-nya jadi serem. Cuman jangan menilai penampilan sesuatu dari luarnya aja kan katanya gitu gengs. Siapa tau di luarnya sama aja kayak luarnya. Eh maaf salah. Maksudnya siapa tau dalamnya bagus. Karena walaupun dari luarnya baik yang setuju ya. Sampai dinobatkan itu kayak semacam hotel terserem penampakannya. Look sehoror banget. Cuman kalau masuk ke dalam nih itu banyak unit yang keadaannya cukup bersih dan layak huni kok. Cuman mungkin karena masing-masing unitnya kan juga beda-beda ya. Ada juga sih baik yang nge-review. Mereka ini dapet kamar yang cukup creepy kelihatannya. Nah orang-orang yang biasanya nyampe di situ adalah para pekerja asing yang kalau orang kita dari Indonesia kan disebutnya biasanya TKI. Nah ini kalau berbagai negara berarti TKA gitu ya. Tenaga kerja asing maksudnya. Ya pokoknya semacam kayak kontraktor atau kuli-kuli yang lagi bangun semacam konstruksi di daerah genting sana. Nah biasanya mereka dinepinnya di Hotel Ambercourt ini gengs. Nah dari para TKA dan stasaf hotel inilah banyak beredar cerita mistis tentang keangkaran Hotel Ambercourt. Kalau menurut penduduk dari orang Malaysia sendiri sih rumuran beredar katanya Hotel Ambercourt ini sering menjadi lokasi orang loncat. Kalau misalkan dia habis kalah judi dikasino di genting tadi jadi uangnya habis seterusnya loncat. Dan cerita hantu yang paling terkenal di sana itu adalah hantu wanita berambut panjang berambut merah kayak seragam Chinese gitu yang punya julukan khusus gengs. Nanti kita bahas ya. Dan memang kalau menurut orang-orang yang udah pernah nginep di sana katanya sih sering terdengar suara anak-anak berlarian kayak sambil ketawa-ketawa gitu gengs. Tapi pas dilihat misalkan di lorok kosong orang-orang di hotelnya dan TV yang ada di kamar-kamar itu katanya sering menyala dan mati tiba-tiba sampai memang ada beberapa lantai yang sengaja ditutup gengs. Nah dari banyaknya cerita-cerita angkar mengenai Hotel Ambercourt ini yang paling terkenal tersebar di internet sampai udah diterjemahin ya ke beberapa bahasa saking viralnya nih itu adalah cerita tentang pengunjung bernama Dura. Nah Dura ini ceritanya waktu itu memang lagi mau liburan bareng dengan sepupu-sepupunya dan membuking sebuah kamar di Hotel Ambercourt. Sehingga cerita sewaktu sampai mereka ke resepsionis untuk check-in setelah dapet kunci kamar yaudah mereka langsung menuju ke kamar mereka kan. Nah di kamar yang itu tepat di depan pintu kamarnya jadikan lorong depan-depanan itu ada kamar yang pintunya kayak semacam dipalang pakai kayu. Sebenarnya hal begitu cukup aneh gak sih? Kenapa ada sampai pintu yang dipalang pakai kayu? Kan harusnya kayak di kunci aja juga udah cukup orang gak bakalan bisa masuk lah atau mungkin bisa dikasih stiker stuff only atau do not enter yang kayak gitu-gitu kan cukup ini mau sampai di palang kayu jadinya kan nyentrik ya cuman yaudahlah mereka masuk aja lah ke kamar mereka sendiri tuh cuman pas mereka buka pintu lah kok kamarnya berantakan banget semacam gak dibedasin kayak abis dipakai orang gitu gengs padahal kan ini mereka konteksnya baru check-in ya akhirnya mereka kumpul lah ke resepsionis ini kok kamarnya berantakan akhirnya sama si resepsionis itu diganti sama kamar yang baru yaudah abis dapet kunci kamar yang baru mereka naik lift tuh ke atas nah di dalam lift tuh mereka bareng gak sama ada satu kakek-kakek yang menyapa mereka duluan dan si kakek ini mengaku sebagai pemilik kedai yang ada di samping lobby gengs jadi di depan nah kebetulan memang si Dura ini waktu tadi pas datang dia sempet ngeliat tuh si kedainya tapi tadi seinget dia kayak kedainya tuh tutup gelap gitu terus kursi-kursinya diangkatin semacam kayak udah lama gak buka emang makanya si Dura nanya oh kedai yang disampai lobby itu ya kek hari ini tutup ya tadi saya liat kenapa gak buka kek tapi ditanyain begitu si kakek-kakek tadian tadi awalnya kan ramah sampe nyapa duluan eh dia diem aja gak jawab terus mukanya coberut yang mendadak mukanya jadi serem gengs hingga pintu lift kebuka ya karena jadi awkward juga ya situasinya Dura dan yang lainnya pun buru-buru keluar aja sambil nyari kamar mereka yang baru nih yang pas kali ini masuk ke kamar kondisinya rapi dan lagi-lagi sebenernya ini kan bangunan apartemen jadi konsep kamarnya pun seperti unit apartemen yang terdiri dari dua kamar ada dapurnya sama living room nah pas mereka lagi liat-liat nih ala-ala room tour ada salah satu pintu di kamar itu yang tau-tau kebuka sendiri ya cuman karena posisinya mereka lagi rame-rame nih dan baca-baca doa si Dura disitu bilang sama sepupu-sepupunya kita sholat maghrib aja yuk sekalian yaudah mereka disitu ada yang bersih-bersih kayak mandi duluan dan sebagian mulai sholat maghrib nah yang mandi duluan pada saat itu adalah sepupunya yang bernama Naja tapi gak lama sejak dia udah masuk kamar mandi jadi kayak semacam mandinya kok cepet banget nih dia keluar lagi tapi bukannya keliatan seger si Naja ini keliatan bukannya pucat banget cuman disitu Naja diem aja gak ngomong apa-apa nah yang lain mikirnya mungkin si Naja ini kecapein Naja kali sementara itu Dura abis sholat maghrib nih iseng keluar ke balkon buat ngeliat pemandangan nah dari balkon itu kebetulan Dura bisa melihat tower di seberangnya jadi kayak hadap-hadapan dan dari unitnya Dura keliatan tuh ada satu unit tower di seberang yang kok itu kayak rame banget ya jadi unitnya kayak mengeluarkan lampu terang berasa lagi ada yang party gitu nah matanya Dura nih terus tertuju pada orang-orang di unit tersebut yang otomatis kayak ngeliatin terus kan jadinya dan orang-orang yang lagi rame di unit itu serentak kayak nengok ke arahnya Dura dan dalam hitungan beberapa detik aja unit yang tadi keliatannya rame kan lagi kayak pada party terang beneran begitu toto gelap bles beber kayak hitam kosong gak keliatan apa-apa si Dura kaget kan langsung merinding nih kayak apaan tadi tuh larilah dia ke dalam ngeluk si Naja sampai cerita juga tadi abis ngeliat apaan nah denger begitu Naja juga baru ngomong kalau ternyata tadi dia pas lagi mandi di dalam kamar mandi dia digangguin karena dia ngerasa dipeluk sama sesuatu makanya dia keluar-keluar mukanya pucet tapi dia gak berani ngomong nih awalnya takut yang lain pada ketakutan cuman karena si Dura sama Naja ini udah speak up ya bener aja semua yang denger cerita itu ikut ketakutan jadi mereka rame-rame tidur di dalam satu kamar aja dempet-dempetan karena kan tadi satu kamar lainnya ada pintu kebuka sendiri pas mereka baru datang jadi kamar yang itu tuh gak ditempatin kosong kagak ada yang berani tidur disitu karena cerita-cerita tadi nah malam harinya tau-tau dari kamar sebelah yang kosong itu kedengeran kayak suara kursi-kursi bergerak sama kayak ada barang-barang dipindahin lah padahal kan disitu kosong gak ada yang tempatin gak ada siapa-siapa ya tapi mereka semuanya di dalam kamar satunya lagi kagak ada yang berani keluar kayak nyari penyakit aja itu nge-check-in kan pokoknya udahlah pura-pura budak aja gak denger sampai besoknya pas mereka akhirnya keluar kamar dilihat lagi tuh diintip ke kamar sebelah semuanya keadaannya baik-baik aja rapi semua benda-benda pada posisinya dan gak ada yang pindah jadi yang semalam itu benda-benda bergerak suara apaan nah kalau tadi itu kan kisah dari pengunjung yang viral batu internet kali ini ada juga nih cerita langsung dari staff hotelnya yang memang pernah diwawancari di sebuah dokumenter kalau katanya memang orang-orang yang bekerja disana sering banget dapet cerita-cerita seperti tadi apalagi kalau tamunya ini menginap di lantai 8 dan lantai 14 jadi memang dua lantai itulah yang paling terkenal horornya dan hantu yang paling famous dimana memang sering terlihat penampakannya itu adalah hantu wanita yang memakai baju tradisional China berwarna merah sampai-sampai hantu itu punya julukan tersendiri yaitu Chinese Lady Ghost karena seringnya para staff ini mendapatkan laporan dari para tamunya melihat penampakan si Lady Chinese Ghost kabarnya pihak manajemen itu sampai memutuskan untuk tidak menyewakan lagi unit lantai 8 dan lantai 14 jadi ditutup cuman ternyata si Chinese Lady Ghost ini gak cuman sering berkeliaran di lantai 8 dan 14 doang karena waktu itu ada nih seorang staff perempuan yang kebetulan bertugas di dapur hotel dan kala itu dia kedapetan shift malam pas dia mau ngambil kayak perabotan masa di kayak gudang perlengkapan di dalam dapur tiba-tiba pintu gudangnya kayak kebuka sendiri eh ketutup lagi kebuka sendiri jadi kayak ada main pintu ngek ngok ngek ngok gitu nah pas dia ngintip di dalam gudang itu ada si Chinese Lady Ghost yang tersenyum sambil ngeliatin dia gengs yang langsung larilah dia nyamperin staff-staff lainnya sambil nangis-nangis tuh eh gak lama satu ruangan nih kedengeran ada suara cewek nangis langsung malam itu juga semua staff dibubarkan dan dipulangkan daripada makin-makin diteror ya nah pas lagi pada pulang rame-rame tuh kayak bubaran pabrik security post yang di depan nanya loh kenapa ini pada pulang rame-rame diceritain lah sama mereka eh tapi sesecurity yang lagi diceritain nih ada kepo-kepunya dimana dia sendirian nih penasaran buat masih bener gak sih cerita orang-orang itu apa cuman alo senong pada pengen pulang masuklah dia sendirian ke dapur hotel dan beneran disana dia dilihat dan akhirnya sama si chenis lady ghost sampai akhirnya si staff-up ikutan kabut ikutan pulang lah gimana sih ada yang jaga dong besokannya karena heboh tuh cerita mengenai penampakan chenis lady ghost yang ternyata udah turun ke bawah ke dapur dipanggillah semacam orang pintar untuk mengusir hantu tersebut dari lantai yang memang sering digunakan oleh para staff karena kan mengganggu yang katanya sih akhirnya sih chenis lady ghost ini semacam dikurung di lantai 8 dan 14 aja jadi kawasannya dia disitulah makanya lantai tersebut masih dibiarkan kosong dan tidak disewakan lagi so itulah rumor cerita horror yang terkenal banget tentang keangkaran hotel ember court di wilayah genting malaysia yang ceritanya juga udah tersebar di kancah internasional ya habis penampakan hotelnya kayak begini tapi memang sebenarnya hotel ember court ini menjadi semakin terkenal ceritanya sebagai hotel yang berhantu ya semenjak adanya tuh sebuah syuting film horror bernama haunted hotel di tahun 2017 ya memang lokasinya itu menggunakan hotel ember court jadinya orang-orang makin pada penasaran dan banyak yang ngebuat vlog serta review mengenai keangkaran dan keadaan hotel ini ya alalah kalau kalian tau hotel Cecil di Los Angeles kan juga begitu ya ceritanya gimana kalian tertarik gak staycation disana atau mungkin ada yang pernah nginep boleh dong share cerita-ceritanya di bawah nah buat kalian yang emang punya rencana liburan mau liburan mistis atau healing-hiling untuk buang bushing jangan lupa beli semua kebutuhan liburan kalian di Bukalapak soalnya lagi ada promo buah-buah gercap semua jadi keren dengan potongan langsung sampai dengan 1,5 juta jadi banyak banget tuh barang-barang murah mulai dari fashion hobi perlengkapan otomotif skincare perlengkapan rumah yang semuanya promo dan mendapatkan potongan langsung makanya langsung juga deh cek-cek aplikasi Bukalapak dan baca info-info selengkapnya di kolom deskripsi di bawah thank you semua yang udah nonton jangan lupa untuk klik like-nya dan komen-komen juga di bawah sampai ketemu lagi di video-video di channel Bukalapak selanjutnya dadah buka aja Bukalapak selamat menikmati selamat menikmati